Kalau ginjal sudah mengalami kerusakan, maka nggak bisa diperbaiki sama sekali. Wah, faktanya nih ya teman-teman, ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan untuk memperbaiki fungsi ginjal sehingga lebih baik lagi nih. Makanya yuk kita bahas tentang 7 cara untuk memperbaiki fungsi ginjal. Yang pertama, ginjal ini adalah organ yang berfungsi untuk menyaring darah dari seluruh tubuh. Cara pertama untuk memperbaiki fungsi ginjal adalah memperbaiki penyebab utamanya terlebih dahulu nih. Misalnya karena penyakit kronis ya, diabetes mellitus, hipertensi, penyakit autoimun, hormon tiroid. Nah, ini harus diperbaiki dahulu. Kalau diabetesnya tidak terkontrol, maka ginjal akan semakin berat menyaring banyak gula dalam darah. Kalau hipertensi nggak terkontrol, juga tekanan darah tinggi ini akan mempergerat fungsi ginjal. Jadi, teman-teman harus mengontrol penyakit utamanya terlebih dahulu agar tidak semakin merusak ginjal. Jangan lupa untuk selalu berkonsultasikan ke dokter terkait dengan obat-obatan yang harus teman-teman konsumsi untuk memperbaiki penyakit utama untuk memperbaiki fungsi ginjal. Yang kedua, membatasi asupan protein. Protein adalah zat penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Namun, pada penderita yang mengalami kerusakan ginjal, protein ini zat sisanya akan disaring melalui ginjal dan meningkatkan kreatinin. Nah, faktanya pada penelitian, menurunkan asupan protein yang berasal dari hewan dapat menurunkan kerusakan ginjal hingga 50%. Jadi, jika teman-teman saat ini fungsi ginjalnya menurun, kreatininnya tinggi, sangat disarankan untuk membatasi asupan protein hewani. Seperti daging merah, ikan, ayam, seafood. Ini cukup sepotong kecil saja. Untuk protein, teman-teman bisa dapatkan dari tubuhan, seperti biji bunga matahari, kacang kedelai, kacang hijau, kacang merah. Protein ini lebih ramah terhadap fungsi ginjal daripada protein hewani. Yang ketiga, ada penelitian tentang McDougal Diet. Nah, yaitu pola makan khusus untuk penderita ginjal, di mana selama 7 hari terbukti dapat memperbaiki bun atau blood urea nitrogen sebanyak 10 per miligram dalam 10 hari. Dan menurunkan jumlah kreatinin secara perlahan. Nah, dietnya gimana? Yaitu mengganti kalori dengan 80-90% karbohidrat, 10% protein, dan 10% lemak. Jadi, karbohidrat yang digunakan ini berasal dari biji-bijian, sayuran bertepung, dan tepung-tepungan yang rendah potasium dibandingkan dengan karbohidrat lainnya. Sayuran bertepung ini seperti labu, singkong, kentang, ubi, jagung manis, berat putih, maupun berat coklat. Untuk protein, hindari protein hewani. Pilihlah protein dari nabati, di mana protein nabati itu terbukti dapat menurunkan proteinuria, menurunkan ureum, dan menurunkan fosfor, serta keasaman pada tubuh penderita kerusakan ginjal. Contohnya, seperti jamur, biji bunga matahari, brokoli, bayam, kacang merah, tempe, tahu. Diet protein nabati juga terbukti dapat memperpanjang harapan hidup penderita penyakit ginjal. Nah, proteinnya juga harus dibatasi ya, ingat hanya 10% protein. Jadi, walaupun protein nabati, tapi memang benar-benar harus dibatasi 10% saja, takarannya dalam sehari. Dok, katanya nggak boleh banyak-banyak makan sayuran, buah-buahan, karena tinggi mineral, potasium, itu akan meracuni ginjal. Ternyata nih teman-teman, menurut pelitian, bagi pasien dengan gagal ginjal tahap 5, maka memang harus berhati-hati dengan buah dan sayuran yang tinggi potasium, karena dapat terakumulasi di ginjal. Namun, bagi penderita gagal ginjal stadium 3, diet tinggi sayuran dan buah-buahan yang mengandung potasium tidak terbukti dapat merusak ginjal. Hal ini karena fosfor dari tanaman itu lebih sulit diserap tubuh dibandingkan dengan fosfor dalam daging. Jadi, ketika seseorang dengan kerusakan gagal ginjal tahap 3, mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran yang mengandung fosfor itu masih aman. Namun, jika sudah tahap 5 nih, maka sebaiknya konsultasikan makanan lebih tepat ke ahli gizi. Yang keempat, menambahkan herbal yang bermanfaat untuk memperbaiki fungsi ginjal. Ada beberapa bahan herbal yang sejak zaman dulu digunakan dalam pengobatan tradisional untuk memperbaiki fungsi ginjal. Salah satunya adalah Cordyceps. Cordyceps ini adalah jenis jamur yang berasal dari dataran tinggi Himalaya di wilayah Cina dan Tibet. Cordyceps dalam pengobatan tradisional Cina punya banyak manfaat. Salah satunya digunakan untuk memperbaiki fungsi ginjal. Nah, Cordyceps sendiri jenisnya ada banyak ya. Sekitar 400 spesies. Yang digunakan untuk obat salah satunya adalah Cordyceps sinensis. Pada beberapa penelitian di Cina, konsumsi Cordyceps dapat membantu mengurangi keparahan penyakit ginjal kronis. Dimana Cordyceps ini membantu meningkatkan fungsi ginjal, mengontrol kadar protein urin, bun, dan kreatinin dalam darah. Cordyceps juga dapat membantu mengontrol gula darah pada penderita diabetes yang mengalami kerusakan ginjal. Itu karena kandungan antioksiden Cordyceps, yaitu Cordycepsin, yang punya sifat mengontrol kadar gula darah, meningkatkan daya tahan tubuh, serta menurunkan peradangan pada tubuh. Nah, Cordyceps bisa didapatkan secara alami dan konsumsinya pun bermacam-macam. Ada yang langsung diseduh dengan air panas, jadi seperti teh begitu, maupun dengan cara yang lebih modern, yaitu dengan proses ekstraksi yang menghasilkan ekstrak serbuk Cordyceps. Biasanya akan dikemas terlebih dahulu menjadi kapsul Cordyceps nih, teman-teman. Cordyceps dalam bentuk ekstraksi, itu biasanya lebih higienis dan kadarnya lebih terukur ya. Kalau secara alami, jika dibuat teh, itu kita harus berhati-hati untuk mengukur kadar Cordycepsnya, jangan sampai overdosis kelebihan. Karena kalau kelebihan pun dapat membayakan ginjal. Nah, kalau teman-teman bingung mau cari Cordyceps yang bagus di mana, bisa langsung klik link-nya di deskripsi atau di kolom komentar. Tapi jangan lupa untuk selalu konsultasikan ke dokter terlebih dahulu sebelum mengkonsumsi jamur Cordyceps. Apalagi jika kalian sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu dari dokter ya. Yang kelima, perhatikan asupan vitamin D. Nah, vitamin D ini bisa didapatkan dari sinar matahari dan makanan. Namun, pasien dengan sakit ginjal biasanya mengalami kekurangan vitamin D. Karena ginjal yang seharusnya berfungsi untuk mengubah vitamin D dari makanan atau sinar matahari, tapi karena mengalami kerusakan sehingga tidak mampu merubah vitamin D ke bentuk aktifnya. Tapi, jika kelebihan vitamin D juga bisa merusak ginjal loh teman-teman. Oleh karena itu, saran saya untuk menghindari kelebihan vitamin D, teman-teman cek dahulu kadar vitamin D-nya. Namun, jika memang terlampau rendah agar tidak memperburuk kerusakan ginjal lebih parah, teman-teman bisa mencukupi asupan vitamin D dengan suplemen. Yang keenam, hindari kalsium oksalat dan kalsium fosfat. Nah, kerusakan ginjal bisa juga karena penumpukan batu ginjal. Salah satunya adalah kalsium oksalat dan kalsium fosfat. Jika teman-teman ada batu ginjal, sebaiknya segera dilakukan terapi untuk mengeluarkan batu ginjalnya. Bisa dengan obat-obatan, laser maupun operasi ya. Namun, biasanya batu ginjal ini bisa datang lagi ya. Jadi, tidak selama-selama ketika kalian habis laser batu ginjal, langsung hilang total. Kalau makanannya tidak dijaga dengan baik, maka batu ginjal bisa muncul lagi. Terus, gimana dong cara biar tidak menumpuk batu ginjal lagi agar ginjal tetap sehat? Teman-teman harus menghindari makanan yang bisa menyebabkan munculnya batu ginjal. Yaitu, dengan usahakan minum air yang cukup, hindari protein hewani, batasi asupanatrium atau garam, makanan yang asin-asin ya. Hindari suplemen vitamin C maupun buah yang tinggi vitamin C, seperti buah jeruk, buah belimbing. Hindari sayur dan buah yang tinggi oksalat, seperti bayam, kangkung, daun singkong, daun pepaya, beet, sayur terong, okra. Ini tinggi oksalat. Oksalat ini dapat meningkatkan resiko muncul batu ginjal kembali nih teman-teman. Dan yang terakhir, jaga pola hidup lebih sehat untuk meringankan fungsi ginjal. Pola hidup sehat ini seperti menghindari merokok. Karena rokok sudah terbukti dapat menurunkan asupan oksigen pada ginjal. Sehingga kalau mau ginjal sehat, benar-benar harus membatasi merokok. Teman-teman juga harus menghindari minum alkohol yang dapat memperberat fungsi ginjal. Rajin olahraga, hindari begadang. Kurangi makanan cepat saji. Ini tinggi zat-zat kimia, seperti pengawet, rasa tambahan, pewarna yang dapat memperberat fungsi ginjal. Serta, jika memang sudah ada tanda-tanda penurunan fungsi ginjal, langsung rajin untuk cek fungsi ginjal setiap 6 bulan sekali. Dan selalu konsultasikan ke dokter tentang kondisi penyakitnya ya. Nah, itu yang bisa aku jelaskan kepada teman-teman tentang 7 hal untuk memperbaiki fungsi ginjal. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada insikaan, silakan komentar di bawah ya. See you di video selanjutnya ya. Bye-bye.